Renungan Tetes Embun Renungan Tetes Embun, hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 Mengucap syukur dan membagi-bagikan Kutipan diambil dari surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus 4 ayat 2 Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu Sobat Katolikana Hari Minggu Biasa ke-17 hari ini biasanya juga dirayakan Sebagai hari orang tua, kakek dan nenek sedunia Paus Franciscus menetapkannya untuk pertama kali pada hari Minggu 25 Juli 2021 Nah, apakah relevansi hari orang tua, kakek dan nenek sedunia dengan bacaan-bacaan hari ini? Bacaan pertama diambil dari kitab kedua Raja-Raja Sedangkan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus Sedangkan bacaan Injil dari Injil Yohanes Dan semua bacaan hari ini berkisah mengenai berbagi berkat dan bersyukur Bukankah berbagi adalah sesuatu yang selalu diteladankan orang tua kepada anak-anaknya? Terlebih bila mereka bersaudara Saya merasa bersyukur sekali Karena senantiasa diajarkan tentang pentingnya berbagi oleh orang tua saya Sedangkan kelemah lembutan dan kesabaran merupakan busana para orang tua Dan umumnya melekat pada sosok ibu Walau pada kasus-kasus tertentu Karena faktor sosial ekonomi, kesehatan, atau trauma masa lalu Kondisinya menjadi berbeda Sebagaimana kita menyapa Tuhan sebagai Bapak Dan Maria sebagai Bunda Oleh karena misteri penyelamatan Yang menunjukkan kedekatan relasi anak dengan kedua orang tuanya Dalam bacaan pertama Nabi Elisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan Yang begitu mengasihi umat Israel Dan menekankan kepada siapapun Agar senantiasa berbagi berkat yang diterimanya Berbagi sesungguhnya adalah wujud penghargaan Dan syukur atas setiap berkat yang diterima Sedangkan pada bacaan kedua Rasul Paulus lebih menegaskan kepada kita Tentang bagaimana seharusnya mengaplikasikan berkat yang diterima Melalui laku, sikap, dan ucap kita Yang selalu dipenuhi oleh kasih dalam hidup Dan sekaligus dijiwai satu roh Yang memanggil kita sekalian kepada satu pengharapan Hmm, Sobat Katolikana Mudah gak sih sebenarnya untuk selalu bersikap rendah hati Lemah lembut, sabar, dan setia menunjukkan kasih Dalam hal saling membantu ya Bukan hanya kepada yang dekat Dan tidak ada persoalan dengan kita Jika yang kita berbuat demikian Apalah upahnya? Hmm, karena mereka Pasti bisa membalas setiap perlakuan kita bukan? Mari, dengan penuh kerendahan hati Kelemah lembutan Kesabaran Dengan setia kita tunjukkan kasih Dalam membantu mereka-mereka yang terpinggirkan Miskin Disabilitas Dan tidak mampu melakukan apa-apa sendiri Bagi kita semua yang masih memiliki orang tua Yuk, mulai berbagi kasih dengan orang-orang terdekat Yaitu keluarga dan orang tua Terlebih, jika mereka sudah berusia lanjut Dan perlu bantuan untuk melakukan segala sesuatunya Ayo, ingatlah Bahwa melalui pekerjaan-pekerjaan pelayanan kita Kepada yang paling hina secara manusiawi Kita telah melakukan pembangunan terhadap tubuh Kristus Ketegungan, berpegang kepada kebenaran Di dalam kasih Adalah sarana bagi kita Untuk bertembuh Di dalam segala hal ke arah dia Sekaligus menjadikan kita satu tubuh dengan Kristus Yang adalah kepalanya Mari, kita belajar menjadi seperti seorang anak kecil Yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan Atau seperti janda miskin Yang setia bersyukur dalam segala keterbatasannya Yang pada akhirnya Justru menjadi sarana berkat bagi diri sendiri dan sesama Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ya Tuhan ajarlah kami selalu rendah hati Lemah lembut Sabar dan setia Untuk saling membantu satu sama lain Mampukan kami untuk tak mengenallah Berusaha memelihara satu tubuh dan satu roh Oleh ikatan damai sejahtera Sebagaimana engkau memanggil kami Kepada satu pengharapan Dalam satu Tuhan Satu iman Satu baptisan Satu Allah dan Bapak dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua Dan di dalam semua Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton